Taukah Anda bahwa di beberapa tempat, memiliki Alkitab adalah ilegal? Di negara-negara ini, memiliki, membaca, atau mendistribusikan teks kuno ini bisa berakibat serius. Selamat datang di channel kami. Dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang mungkin belum Anda ketahui dan jarang dibicarakan. Negara-negara di mana kepemilikan Alkitab adalah ilegal. Sementara bagi umat Kristen, Alkitab merupakan buku suci yang dianggap sebagai wahyu Tuhan. Di beberapa belahan dunia, kitab ini dianggap sebagai ancoman. Mari kita eksplorasi lebih dalam delapan negara yang melarang Alkitab dan memahami alasan serta dampak dari larangan ini. Semoga negara kita tercinta, Indonesia, tidak termasuk dalam daftar tersebut. Nomor delapan, Uzbekistan Saat kita menelusuri kompleksitas ekspresi keagamaan di seluruh dunia, Uzbekistan muncul sebagai contoh yang sangat mengkhawatirkan. Negara yang terletak di jantung Asia Tengah ini diperintah oleh rezim otoriter yang secara ketat membatasi kebebasan pribadi, terutama dalam hal kebebasan beragama. Memiliki Alkitab di Uzbekistan bukan hanya dianggap tidak pantas, tetapi juga bisa mendatangkan konsekuensi serius. Pemerintah, yang memegang kendali ketat atas kegiatan keagamaan, memperlakukan hukuman berat bagi siapa saja yang ditemukan memiliki kitab suci Kristen. Realitas keras ini sangat kontras dengan kebebasan yang dinikmati di banyak bagian dunia, menyoroti perjuangan yang berkelanjutan untuk kebebasan beragama, serta pentingnya kesadaran dan intervensi global. Saat kita merenungkan kebijakan ketat di Uzbekistan, jelas bahwa perjuangan untuk kebebasan beragama tetap menjadi isu kritis di era modern ini. Hal ini mengingatkan kita, akan pentingnya berdiri dalam solidaritas dengan mereka yang dioniyayo, karena keyakinan mereka, dan mendukung hak universal untuk ekspresi keagamaan, dengan mendukung mereka yang membutuhkan. Kita tidak hanya membela, nilai, nilai kebebasan dan toleransi, tetapi juga mempromosikan dunia yang lebih manusiawi dan adil. Nomor tujuh, Maroko. Di pasar yang ramai di Maroko, di mana warna-warna cerah, aroma rempah-rempah, dan tekstil yang kaya menciptakan mozaik budaya dan tradisi yang mempesona, terdapat kontras tajam dalam hal kebebasan beragama, terutama terkait distribusi dan kepemilikan Alkitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Meskipun Maroko dikenal karena sikapnya yang moderat terhadap berbagai agama, ada larangan ketat terhadap Alkitab dalam bahasa Arab, yang mencerminkan pendekatan yang rumit dan terkadang kontradiktif terhadap toleransi beragama di negara ini. Pemerintah Maroko mengizinkan pajangan dan penjualan Alkitab dalam bahasa Perancis, Inggris, dan Spanyol, menunjukkan keterbukaan tertentu terhadap teks, teks, Kristen. Namun, terbatasnya jumlah Alkitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab mengungkapkan adanya batasan penting. Alkitab ini biasanya hanya tersedia di beberapa toko buku tertentu, dan berada di bawah pengawasan ketat, otoritas, yang siap menyitanya jika diduga digunakan untuk tujuan dakwah. Nomor 6. Maladewa Di balik pesona tempat wisata Maladewa, terdapat kepatuhan ketat terhadap hukum agama yang sangat bertentangan dengan norma-norma global mengenai kebebasan beragama. Di Maladewa, tindakan mengimpor Alkitab tidak hanya dilarang, tetapi juga dianggap sebagai pelanggaran hukum yang dapat dihukum. Larangan ini mencerminkan norma sosial dan hukum yang mendalam, yang mengatur kehidupan di negara tersebut. Kurangnya terjemahan lengkap Alkitab ke dalam bahasa Difehi, bahasa nasional Maladewa, semakin mempertegas pengabayan terhadap keragaman agama oleh institusi. Bagi warga Maladewa yang berpindah agama dari Islam, agama negara, ini bukan hanya pilihan pribadi, tetapi juga mengakibatkan pergolakan sosial dan hukum yang dapat mengakibatkan pencabutan kewarganegaraan secara otomatis, sebuah hukuman yang sangat berat. Nomor 5. Libya Libya, yang menduduki peringkat kelima dalam daftar kami, menunjukkan dengan jelas adanya batasan ketat terhadap kebebasan beragama. Di Libya, berpindah agama ke Kristen bukan hanya ilegal, tetapi juga menimbulkan risiko signifikan bagi individu dan keluarga mereka. Para mu'alaf harus menjalani keyakinan baru mereka dengan kerahasiaan mutlak, menyembunyikan iman mereka dari keluarga dan teman-teman, karena takut akan pengani yoyoan atau lebih buruk lagi. Kehidupan tersembunyi ini diperjelas oleh laporan dari organisasi seperti Open Doors USA, yang menunjukkan bahwa para mu'alaf di Libya seringkali harus mematuhi adat istiadat Islam, termasuk mengikuti pernikahan tradisional Islam, dan seringkali diberikan pemakaman Islam, menghapus pengakuan publik terhadap iman Kristen mereka setelah kemutian. Di Libya, tidak ada gereja yang secara resmi diizinkan beroperasi. Tempat-tempat ibadah Kristen sering diramuk dan dihancurkan, melucoti komunitas Kristen dari tempat suci untuk berkumpul dan memperkuat iman mereka. Situasi ini adalah contoh nyata dari bagaimana kebebasan beragama ditekan di negara-negara di mana keanekaragaman, agama, tidak diterima. Nomor 4. Somalia Somalia, yang telah hancur akibat Perang Saudara selama beberapa dekade, menghadapi situasi di mana agama Kristen dianggap sebagai anjaman serius terhadap tatanan sosial. Kelompok militan, seperti Al-Shabaab, yang memiliki hubungan dengan jaringan teroris internasional, secara brutal menganamnya mereka yang berpindah agama ke Kristen. Kekerosan yang sering didasarkan pada tuduhan palsu, menjadi bagian dari kenyataan hidup sehari-hari bagi mereka yang berani mempertahankan iman mereka. Pada tahun 2021, laporan dari Open Doors USA mengidentifikasi Somalia sebagai salah satu dari lima negara terburuk bagi umat Kristen. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa Al-Shabaab secara rutin menyikso, memperkaos, dan bahkan membunuh umat Kristen yang tertangkap. Tindakan kekerosan ini seringkali tidak dihukum, dan terkadang mendapat dukungan dari penduduk lokal yang takut akan pembalasan dari kelompok tersebut. Bagi umat Kristen di Somalia, menyembunyikan iman mereka menjadi kebutuhan sehari-hari. Kebaktian rahasia, penyimpanan Alkitab yang tersembunyi dengan baik, dan doa secara diam-diam adalah bagian dari perjuangan mereka untuk mempertahankan iman di tengah lingkungan, yang sangat bermusuhan. Kondisi ini menggambarkan betapa rentannya kebebasan beragama di berbagai belahan dunia, Nomor 3. Korea Utara Di Korea Utara, keberadaan Alkitab dianggap sebagai angkoman besar terhadap ideologi negara. Di bawah rezim totaliter Kim, penyembahan kepada pemimpin negara adalah satu-satunya bentuk agama yang diperbolehkan. Dalam kondisi seperti itu, menjadi seorang Kristen adalah risiko besar yang bisa berakibat pada penahanan, penyiksoan, atau bahkan eksklusi. Laporan menunjukkan bahwa banyak orang yang tertangkap karena memiliki Alkitab atau menunjukkan minat pada kekristenan dijatuhi hukuman kerja pakso seumur hidup di kem-kem penjara Korea Utara. Kam-kamp ini dikenal dengan kondisi tidak manusiawi, di mana tahanan sering dipakso bekerja hingga tewas dalam upaya mempertahankan ideologi negara yang ketat. Nomor 2. Afganistan Afganistan adalah negara di mana menjadi seorang Kristen dapat berakibat hukuman matoi, terutama setelah pengambil alihan Taliban pada tahun 2021. Kelompok ekstromis ini sama sekali tidak memberikan toleransi terhadap agama, selain Islam, dan umat Kristen dipakso hidup dalam ketakutan konstan akan pengania yoan. Sejak Taliban mengambil alih, situasi bagi umat Kristen di Afganistan telah memburuk dengan cepat. Setiap individu yang ditemukan berpindah agama ke Kristen atau bahkan hanya memiliki Alkitab menghadapi risiko besar. Hukum syariah yang ketat diterapkan secara berkutu dan mu'alaf Kristen dianggap sebagai penghionat yang harus dihukum matoi. Cerita tentang pengania yoan, umat Kristen di Afganistan sangat mengorikan. Banyak orang yang tertangkap karena berpindah agama atau memiliki literatur Kristen telah dibonuih dengan kejom seringkali setelah mengalami penyiksaan yang mengerikan. Pemerintah Taliban juga aktif mencari dan menghancorkan semua bentuk literatur Kristen menjadikan kepemilikan Alkitab sebagai kejahaton serius. Namun, meskipun menghadapi ancaman besar, ada umat Kristen berani yang memilih untuk tetap tinggal di Afganistan dan mempertahankan iman mereka meskipun mereka tidak bisa melakukannya secara terbuka. Mereka menyembunyikan Alkitab mereka dengan sangat hati-hati dan hanya bertemu dalam kelompok kecil untuk berdoa dan saling mendukung. Situasi ini menyoroti ketahanan luar biasa dari iman Kristen di tengah penindosan ekstrem. Kisah-kisah mereka mengingatkan kita tentang kekuatan dan keberanian yang diperlukan untuk mempertahankan keyakinan di lingkungan yang sangat bermosuhan. Nomor 1 Iran Iran berada di posisi teratas dalam daftar negara-negara yang melarang Alkitab. Negara ini memiliki sejarah panjang dalam menekan kebebasan beragama, terutama terhadap umat Kristen. Pemerintah Iran, yang didominasi oleh teokrasi Islam Syiah, melihat kekristenan sebagai ancaman besar terhadap ideologi negara dan telah secara konsisten berusaha menghancorkan komunitas Kristen di negara ini. Bagi umat Kristen di Iran, memiliki atau mendistribusikan Alkitab merupakan pelanggoran serius yang dapat mengakibatkan penangkopan, penjaro, atau bahkan eksekosi. Rezim Iran telah menangkop dan menahon banyak umat Kristen, termasuk pemimpin gereja rumah, hanya karena mengajarkan atau menyebarkan iman mereka. Gereja-gereja yang tidak terdaftar sering diserbu, anggotanya ditahan, dan literatur Kristen yang ditemukan di Sita serta di Bakoker. Cerita paling mencolok dari Iran adalah penganiyoyuan yang dialami para muhalaf Kristen. Mereka yang berani meninggalkan Islam untuk memeluk kekristenan seringkali menghadapi pengawayaan berat, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat sekitar dan bahkan keluarga mereka sendiri. Banyak dari mereka yang ditangko kep dan dipenjoro dalam kondisi buruk, dan seringkali dipakso untuk kembali ke Islam melalui penyiksoan fisik dan mental. Salah satu contoh terkenal adalah kasus Pastor Yusef Nadarkhani, seorang pemimpin gereja yang dihukum matoi karena berpindah agama dan menolak untuk kembali ke Islam. Meskipun hukuman nanti akhirnya dibatalkan setelah adanya tekanan internasional, ia tetap dipenjara selama bertahun-tahun dan terus menjadi target pengawasan pemerintah. Kasus seperti ini bukan hal yang langka di Iran, di mana kebebasan beragama hampir tidak ada bagi mereka yang memilih kekristenan. Namun, meskipun menghadapi ancaman konstan, komunitas kristen di Iran tetap bertahan. Gereja-gereja rumah, meskipun ilegal, berkembang di bawah tanah, dan banyak orang Iran yang kecewa dengan teokrasi yang ada mencari kedamaian dan harapan dalam iman kristen. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun ada penindosan keras, iman tetap bisa berkembang, bahkan di lingkungan yang paling tidak bersahabat. Keberanian umat kristen Iran yang terus beribadah dan menyebarkan iman mereka, meskipun ada risiko besar, adalah kisah yang menginspirasi dan perlu diakui oleh dunia. Situasi di Iran menekankan kebutuhan mendesak akan reformasi hak asasi manusia dan kebebasan beragama yang lebih besar. Dunia internasional harus terus menekan pemerintah Iran untuk menghentikan penindosan terhadap umat kristen dan menghormati hak dasar semua warga negara tanpa memandang agama mereka. Itulah negara-negara di mana Alkitab dilarang. Bagi sahabat karya Vins yang sudah menonton sampai akhir, jangan lupa membagikan video ini kepada teman dan tinggalkan komentar di bawah tentang negara yang menurut kalian juga melarang Alkitab. Mari kita jaga toleransi beragama di negara kita tercinta Indonesia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih telah menonton.